Berita hari ini dipetik dari Harian Metro yang bertajuk Bank Negara Dabagiwening, Vizu Omar dan Wandoyok terus berdiam Pelakon Vizu Omar dan Wandoyok yang merupakan dota Okta FX terus berdiam susulan platform pelaburan yang sudah memasuki senarai amaran Bank Negara Malaysia BNM Menuruti laporan Harian Metro, usaha menghubungi kedua selebriti tidak berjaya apabila message dan panggilan telepon tidak pernah dijawab Hasil tinjauan di Instagram milik Wandoyok pelakon film Abang Long Fadil 3 itu masih mengatakan dirinya dota Okta FX di paparan profilnya Sebelum BNM, sumuran jaya eksekutif SC turut menyenarikan Okta FX di amaran pelaburan karena ia berkemungkinan skim pelaburan haram klon yang menawarkan pulangan tinggi Okta FX adalah broker antarabang saya yang menyediakan perkhidmatan dagangan dalam telian di seluruh dunia beroperasi sejak tahun 2011 Selain itu, Okta FX dikawal, selia, dan memegang lesen di luar negara namun menyokong deposit dan pengeluaran ke akun bank negara Malaysia Untuk rekod, Wan Doyok dan Fizu Omar melantik menjadi duta broker global Okta FX pada Februari lalu Sekian info hari ini Terima kasih